Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 7 Yaitu semester genap Ini persiapan untuk semester genap Untuk part yang pertama Kita langsung saja ke soal Ke nomor 1 ya Nomor 1 Dua kota yang berjarak 2 km Pada sebuah peta digambarkan berjarak 4 cm Skala peta tersebut adalah Langsung kita ke pembahasan Langkah pertama adalah kita ketahui dulu Pengertian skala atau rumus skalanya Skala adalah Skala itu adalah jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya Di soal skalanya itu adalah jarak pada gambarnya adalah 4 cm Sedangkan jarak sebenarnya adalah 2 km Nah kalau kita lihat ya Kalau kita lihat di tangga konversi Di situ Berarti harus kita samakan dulu Di sini 4 cm Yang sampingnya adalah 2 km Untuk membandingkannya Maka Kita konversikan menjadi cm semua Sehingga Sekalanya menjadi 4 cm Berbanding 200 ribu cm Nah 200 ribu cm ini Itu didapat dari km kita ubah menjadi cm Itu turun tangga 1, 2, 3, 4, 5 Maka 0 nya bertambah 5 Atau 200 ribu Sehingga 4 cm berbanding 200 ribu Sehingga skalanya adalah 1 berbanding 50 ribu Nah 1 berbanding 50 ribu ini didapat dari mana? 4 Sama-sama dibagi 4 4 cm Dibagi 4 1 200 ribu dibagi 4 50 ribu Sehingga skalanya adalah 1 berbanding 50 ribu Atau kuncinya adalah B 1 berbanding 50 ribu Kita lihat soal yang nomor 2 Pada sebuah peta berskala 1 berbanding 750 ribu Kota A dan kota B digambarkan berjarak 6 cm Jarak kota tersebut sebenarnya Kita langsung ke pembahasan Sekala yang tadi ya Rumus skala adalah jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya Nah skalanya tadi adalah 1 berbanding 750 ribu Kita tuliskan saja Lalu jarak pada gambar adalah 6 Lalu jarak sebenarnya adalah yang ditanya Selanjutnya kita tulis Sehingga menjadi 1 ber 750 ribu Sama dengan 6 ber jarak sebenarnya Sehingga Lalu kita kalikan silang 1 dikali jarak sebenarnya Itu sama dengan 750 ribu Kita kalikan dengan 6 Sehingga jarak sebenarnya adalah 750 ribu dikalikan 6 Adalah 4.500.000 cm Atau kita berubah menjadi kilometer Maka berubah menjadi 45 km Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3 Diketahui jarak 2 kota sebenarnya 10 km Lalu jika digambar pada peta Dengan skala 1 berbanding 40 ribu Maka jarak kedua kota pada peta adalah Pembahasannya Sama kita masih menggunakan rumus skala Skala adalah jarak pada gambar Berbanding jarak sebenarnya Skalanya adalah 1 berbanding 40 ribu Itu sama dengan jarak pada petanya Belum diketahui Jarak sebenarnya adalah 10 km itu sama dengan 1 juta cm Lalu kita buat Seperti itu 1 per 40 ribu Sama dengan jarak pada peta Berbanding 1 juta Lalu selanjutnya adalah kita kalikan silam Jarak pada peta kita kalikan 40 ribu 1 dikali 1 juta Sehingga hasilnya jarak pada peta adalah 1 juta dibagi 4 Sama dengan jarak pada peta adalah 25 cm Selanjutnya kita ke nomor 4 Kolam ikan pak mali berisi 32 ikan emas berisi 32 ikan emas dan 40 ikan mujair Perbandingan banyak ikan emas berisi 3 ikan mujair Sehingga hasilnya adalah 16 Sehingga hasilnya adalah 16 32 bagi 2 adalah 16 40 dibagi 2 adalah 20 Selanjutnya kita kecilkan lagi Kedua ruas dibagi dengan 4 Sehingga 16 bagi 4 adalah 4 20 dibagi 4 adalah 5 Sehingga perbandingannya adalah 4 berbanding 5 Jawabannya yang C Selanjutnya kita lihat nomor 5 Diketahui uang rita adalah 45 ribu Jika perbandingan uang rita dan uang multi adalah 3 berbanding 5 Selisih uang mereka adalah Pembahasan Kita menggunakan perbandingannya 3 berbanding 5 3 ini adalah milik si rita Sedangkan 5 adalah milik si multi Sehingga 3 ber 5 sama dengan 45 ribu dibagi uang multi Langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang Uang multi kita kalikan 3 45 ribu dikalikan 5 Sehingga uang multi adalah 225 ribu dibagi 3 Sehingga uang multi adalah 75 ribu Tapi pertanyaannya bukan itu Pertanyaannya adalah selisih uang mereka Karena selisih maka 75 ribu dikurang 45 ribu 75 ribu ini uang multi dan 45 ribu itu uang rita Sehingga hasilnya adalah 30 ribu Sehingga hasil dari selisih uang mereka adalah 30 ribu Kita lihat nomor 6 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 36 km Untuk menempuh jarak sejauh 60 km Diperlukan bensin sebanyak Pembahasan Nah ini kita masih menggunakan perbandingan senilai Kenapa saya katakan perbandingan senilai Karena semakin banyak bensin yang dipakai Maka semakin jauh perjalanannya Jadi itu ada 3 liter Jarak yang ditempuh 36 Kalau 60 km bensinnya berapa Berarti bensinnya lebih banyak Nah sehingga perbandingannya 3 liter berbanding X liter X liter ini yang ditanya Lalu 36 km berbanding 60 km Sehingga 36 dikalikan X Lalu 60 dikalikan 3 Kita kalikan silang Sehingga X sama dengan 180 ini Dapat dari 60 kali 3 80 dibagi 36 Sehingga X nya adalah 5 liter Jadi yang diperlukan untuk menempuh 60 km adalah 5 liter Kita ke nomor 7 Dalam kecepatan 25 km per jam Sebuah sepeda dapat menempuh lintasan Dalam waktu 6 menit Jika kecepatan sepeda 30 km per jam Waktu tempuhnya adalah Pembahasan Kita lihat Disitu ada 25 km per jam Itu membutuhkan waktu 6 menit Lalu 30 km per jam Itu membutuhkan waktu berapa menit Nah kalau kalian perhatikan Disitu ada yang dinamakan Perbandingan berbalik nilai Perbandingan berbalik nilai itu adalah Jika kecepatannya Semakin Besar Maka waktu yang dibutuhkan Akan semakin Sedikit Jika kecepatannya Semakin sedikit Maka waktu yang dibutuhkan Akan semakin Besar Sehingga Karena perbandingan berbalik nilai Maka disini ada 25 Dibagi dengan 30 Lalu X Dibagi dengan 6 Ini dibalik 6 Dengan X Atau X dengan 6 Sehingga Kita kalikan silang 30 Kalikan X 25 Kalikan 6 Lalu X Sama dengan 150 Kita bagi dengan 30 Sehingga X Sama dengan 5 menit Jadi Waktu tempuhnya adalah 5 menit Kita lihat Nomor 8 Pak Tommy mempunyai Peternakan ayam Persediaan makan Untuk 500 ekor ayam Akan habis Selama 30 hari Pak Tommy menambah Ayam di peternakannya Sehingga Persediaan makanan tersebut Akan habis Dalam 25 hari Banyak ayam Yang ditambahkan Pak Tommy Sebanyak Nah ini juga Perbandingan berbalik nilai Kenapa? Karena semakin Banyak ayamnya Maka persediaan makanannya Akan semakin Sedikit Akan semakin cepat habis Kalau ayamnya Jumlahnya sedikit Maka persediaan Makan ayamnya Akan Lama Habisnya Ini kita langsung saja Ke pembahasan Situ ada 500 ekor ayam Itu 30 hari Nah Pakai ayam itu Habis selama 25 hari Kira-kira Ayamnya berapa? Maka kita Gunakan perbandingan Berbalik nilai 500 dengan X 25 Berbanding 30 Nah ini dibalik 25 per 30 Dibalik Setelah itu Kita kalikan silang 25 kali X 30 kali 500 Sehingga hasilnya X sama dengan 15 ribu 15 ribu itu Didapat dari 500 kali 30 Dibagi dengan 25 Sehingga hasilnya Adalah 600 Jadi banyak ayam Yang ditambah Nah pertanyaannya Itu Banyak ayam Yang ditambah Kalau semula 500 Lalu X Tadi adalah 600 Maka yang ditambah Adalah 100 ekor Maka jawabannya Adalah B 100 ekor Selanjutnya Nomor 9 Seorang pedagang Menjual barang Seharga X rupiah Dengan penjualan Itu Yang untung 15 ribu Atau 20% Dari modalnya Nilai X Adalah Kita masuk Ke pembahasan Disitu Ada kalimat 20% Itu Sama dengan 15 ribu Nah harga beli Itu Harga belinya Karena 20% 15 ribu Harga belinya Tentu saja 100% 100% 20% Kali 5 20% Kali 5 Harga belinya 100% Karena dikalikan 5 Maka 15 ribu Dikalikan 5 Sehingga hasilnya 75 Itu harga belinya Nah yang ditanya Adalah nilai X Nilai X itu apa Menjual barangnya Nah menjual barang Dia mendapatkan Keuntungan 15% Dengan harga beli 75% Sehingga harga jualnya Adalah Harga beli Ditambah untung Sehingga 75 ribu Ditambah 15 ribu Sehingga hasilnya 90 ribu Maka nilai X nya Adalah 90 ribu Jawabannya adalah Yang Selanjutnya Nomor 10 Seorang pedagang Membeli Sebuah TV Dengan harga Rp 2 juta Jika TV tersebut Ia jual kembali Dengan harga Rp 2.400.000 Maka Persentase Keuntungan Yang diperoleh Pedagang tersebut Adalah Kita ke Pembahasan Kita Ketahui bahwa Rumus untung Adalah Harga jual Dikurang Harga beli Sehingga Harga jualnya Adalah Rp 2.400.000 Dikurang Rp 2.000.000 Sehingga Mendapatkan Keuntungan Rp 400.000 Itu untungnya Nah yang ditanya Itu adalah Persentasi Untung Berarti kita Cari Persentasi Untung Persentasi Untung Itu sama Dengan Untung Dibagi Dengan harga Beli X 100% Nah ini Rumusnya Sehingga Persentasi Untungnya Adalah Rp 400.000 Itu untungnya Lalu Belinya Itu adalah Rp 2.000.000 Dikali 100% Sehingga Persentasi Untungnya Adalah 20% Nah 20% Itu dari Mana 20% Itu 100 Dikali Rp 400.000 Setelah itu Dibagi Rp 2.000.000 Sehingga Hasilnya Adalah Dibagi Rp 400.000.000 Dibagi Rp 400.000 Dibagi Dibagi Bagi Solo Yes Terima kasih.